Untuk talus kimful ini Dari bentuk daunnya Kalau kita perhatikan Dia meruncing seperti Anak panah ya Atau seperti lope-lope Untuk warna daunnya Di bagian atasnya warna hijau Sedangkan di bagian belakangnya Itu warna hijau muda Yang kalian saksikan ini adalah Jenis talus kimful Atau talus sempute Atau bentul Banyak jenis talus Talasan yang tumbuh di Indonesia Salah satunya adalah Talus belitung Atau kimful atau bentul Merupakan spesies Spesies tumbuhan berbunga tropis Yang menghasilkan umbi-umbian Berpati Yang dapat dikonsumsi Tanaman ini termasuk Suku talas alasan Yang berasal dari Amerika tropis Tetapi kini telah tersebar Di berbagai bagian dunia Sedangkan klasifikasi Tanaman talas belitung Atau kimful atau bentul Yaitu kingdom plantai Divisi spermatopita Divisi spermatopita Klasmonokotil ledoneae Ordo arales atau alismatales Famili araseae Subfamili aroideae Bangsakaladiae Jenus santosoma Sedangkan spesies santosoma sagitifolium Untuk selanjutnya Kita langsung saja Lihat ke lokasi ya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Salam um swastiastu Namu budaya Salam kebajikan Sampurasun Rahayu 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 Alhamdulillah Marilah kita panjatkan puji dan syukur Terima kasih Allah Subhanahu wa ta'ala Yang senang biasa Melimpahkan keren seseki Dan ni'mat kepada kita semuanya Yaitu ni'mat yang terpenting Adalah ni'mat sehat Sehingga kita masih dapat Ketemu lagi di channel ini Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Kali ini saya akan memperkenalkan Kepada teman-teman semuanya Yaitu tanaman Talas bentul Atau talas kimpul Atau talas bute Yang tumbuh secara alam Di Alamnya langsung ya teman-teman ya Seperti yang teman-teman saksikan ini Disini banyak tanaman talas-talas Yang tumbuh secara Tidak berat-berat ya Atau tumbuh secara liar Kenapa? Kemungkinan talas-talas ini Dahulunya itu Ditanam sama orang Setelah panen Sisa-sisanya Berkembang lagi Dan banyak Mengapa demikian? Karena talas bute ini Atau talas kimpul ini Sangat mudah sekali Untuk ditanam Dan di Kembangdiakkan ya teman-teman ya Jadi kali ini saya akan mencoba Mencabut salah satu Untuk talas ini Dan akan saya tanam Di sekitaran rumah Karena tanaman talas ini Merupakan salah satu tanaman Pembawa rezeki ya teman-teman ya Jadi sangat baik sekali Dimakan umbi Dan talas bogor Atau talas lainnya Dimakan umbi induknya Umbi talas belitung Rasanya agak berdendir Untuk selanjutnya Saya akan coba Mengambil Salah satu Pohon talas ini Dan saya akan cabut ya teman-teman ya Saya akan tunjukkan kepada teman-teman Seperti apa sih Untuk talas kimpul ini Apabila setelah dicabut Nah seperti ini ya teman-teman ya Untuk talas kimpul ini Dari bentuk daunnya Kalau kita perhatikan Dia meruncing Seperti anak panah ya Atau seperti lopek-lopek gitu Untuk warna daunnya Di bagian atasnya warna hijau Sedangkan di bagian belakangnya Itu warna hijau muda Sedangkan Untuk batang daun talas ini Dia berwarna Hijau juga ya teman-teman ya Nih Hijau Terus Untuk dahannya ini Sampai ke pangkal Seperti kita lihat Seperti ini ya Talas kimpul ini Memiliki perakaran Jenis akar serabut ya Nih teman-teman ya Jadi Untuk bonggolnya ini Samping-sampingnya Ditumbuhin akar Dan sebetulnya nanti Untuk umbi-umbinya itu Tumbuh di samping-sampingnya Sini Seperti ini Sebelumnya dia Udah keluar Umbi ya Warna ini Udah terlalu lama Umbinya sendiri Ini mengalami Kusuk Kusuk separuh Itu dia Dumpuhnya ya Nah Umbinya inilah yang bisa kita makan Atau bisa kita konsumsi ya Sedangkan umbinya sendiri Bisa kita manfaatkan Berbagai macam Bisa kita goreng Bisa kita rebus Bisa kita bikin sup Dan banyak yang lainnya Oke teman-teman ya Kandungan karbohidrat dari kimpul selanjutnya Dapat diolah untuk menghasilkan bioetanol Kimpul termasuk salah satu komoditas sumber karbohidrat Selain itu Umbi kimpul mengandung protein Lemak Vitamin Dan mineral Selain mengandung senyawa gizi Kimpul juga mengandung senyawa anti gizi Yaitu kalsium oksalat Yang menyebabkan rasa gatal ketika dikonsumsi secara mentah Contohnya ya Contoh umbinya Besar ya teman-teman Contoh umbinya ya Ini Kalau teman-teman menanamnya banyak Ini bisa dijadikan sebagai Sumber usaha ya teman-teman ya Kalian bisa nanamnya Di kebun Seluas misalnya 5 hektare Atau 1 hektare aja lah Kalau misalnya Satu pohon menghasilkan 5 kilo atau sampai 10 kilo Sudah bisa kalian kalkulasikan Berapa Kilo untuk hasil panennya Oke teman-teman Terima kasih kalian sudah Menyaksikan video ini sampai selesai Semoga bermanfaat Jangan lupa teman-teman ya Sedekahkan subscribe kalian Semoga menjadi ladang amal jariah Buat kalian semuanya Sampai ketemu lagi Dengan saya Indah Gunawan Di video saya selanjutnya Wallahul maafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax